Tadi kita bicara yang bagus, bagaimana kita mau bicaranya bagus, bagaimana kita mau bicaranya bagus, bagaimana kita mau bicaranya bagus. Warga yang bermukim di pinggiran sungai Delhi itu pun sontak terkejut dan ramai-ramai menolak penutupan jalan itu. Dalam penolakan itu sempat terjadi perdebatan dan perang mulut antara kuasa hukum pemilik tanah dengan warga. Salah seorang warga bernama Arby menjelaskan bahwa dirinya bersama warga lainnya langsung menolak tindakan penutupan jalan tersebut yang dilakukan secara tiba-tiba. Arby menyebutkan bahwa jalan yang diklaim itu telah berpuluh tahun dijadikan tempat akses para warga lingkungan 4 yang bermukim di pinggir sungai Delhi dan tidak pernah bermasalah. Arby bersama warga lainnya pun berharap agar jalan tersebut tidak ditutup karena tidak ada jalan lain untuk keluar masuk. Mereka datang dia mau menutup akses jalan kita nah jadi kita gak terima cuma menurut mereka katanya jalan itu tanah dia sekarang pula dari dulu dia beli ya gak ada udah ada penpanggarnya ini. Ini mulai kapan Pak ada ancaman seperti ini akan menutup jalan akses jalan? Yang mau dipagar ini tadi baru sekarang ini gitu loh. Kalau kemarin udah ada juga mediasi ke kantor lurah gitu kan. Kita terserahkan memang gak ada ditutup. Sekarangnya yang mau mereka tutup gitu loh. Kalau tutup kan tertutup jalan kita ya kan. Sementara itu kuasa hukum pemilik lahan Bambang Samosir mengungkapkan langkah pihaknya mau menutup jalan sesuai dengan sertifikat yang menyebutkan bahwa jalan tersebut merupakan bagian dari lahan kliennya sepanjang 43 meter yang berbatasan dengan dinding bangunan lainnya. Ia juga mengungkapkan lahan kosong tersebut rencananya akan didirikan bangunan oleh pemiliknya. Berdasarkan sertifikat yang klien kita punya, batas tanah klien kita itu sampai tembok ke sana. Batas tembok. Jadi ada niat klien kita untuk membangun lahannya ini. Tapi mungkin warga keberatan karena selama ini tanah klien kita ini dipergunakan untuk jalan. Jadi mereka keberatan itu aja sih. Lebih lanjut pihak kuasa hukum pemilik tanah akan menunggu beberapa hari ke depan dan meminta warga melakukan pengecekan kebadan pertanahan nasional BPN terkait kepemilikan lahan tersebut.